Oke Anjas kaget-kaget gimana kembali lagi di Anjas bahas ini aku bakal bahas Buriram melawan EVOS esports di play of a play of the championship game kedua ya game kedua sampai hari kedua guys yang artinya ini adalah lower bracket yang menang akan melawan tahun esports walaupun kalian udah tahu ya siapa yang menang ya tahun esports ya ya ini yang menang siapa Buriram kan tapi mau bahas gamenya karena ada yang menarik ya di sini guys ada yang menarik apa tuh bang yang menarik Bang di sini ada tulen jungle nih kalau nggak salah nih nah ya Nah tulen ya dia ngapiknya tulen guys jadi aku langsung bahas di sini aja ya ini pertamanya dia ngapik Ryoma ya Ryoma dipikdakan seperti aku bilang di RPL maupun GCS second pick itu selalu nge-ban zip sama Richard ya kenapa karena zip sama Richard memang sering banget sih OP banget terus Ryoma di first pick ya Ryoma yang kayak aku bilang kemarin ya Ryoma itu bagus buat di first pick kenapa karena itu abu-abu banget heronya bisa lima roll ya terus langsung nge-pik aja Dirac sama Omen Omen nya bisa dibuat ngontrol Ryoma dan prediksi Ryoma nya di set lain di counter-pack Omen nah terus habis dia ngambil Omen langsung diambil dibalas sama Alain ya Alain counternya Omen udah pasti Alain ini diketemuin sama Omen terus ngambil su buat ngoncapen nih oke Ben 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 ya sinistria dan lain-lain Omega di piknik Omega juga menarik nih dipiknik Omega aku agak biung sih ngapik Omega ya tapi ya udah lah terus dia nge-piknya tulen sama baldoom nah kalau dilihat dari benpik yang ini guys ya yang paling masuk akal jadi jungle itu sebenarnya si Ryoma guys tapi Bu Liram ini nggak kayak gitu guys Bu Liram ternyata menjadikan tulennya sebagai janggal gimana kita masuk aja kita langsung ke dalam gamenya guys aja oke di situ udah masuk dalam gamenya ini agak nge-lag sedikit nih aku close dulu oke nah beneran kan tulennya di jungle guys ini first one pakai tulen jungle ya memang sebenarnya di seber di GCS di RPL tuh banyak banget sih yang pakai tulen jungle saking aja di Indo itu jarang banget malah hampir nggak pernah yang pakai tulen jungle makanya aku bahas aja ini ya saya tulen jungle gitu loh Ryoma nya mid Ryoma mid itu bagus banget guys kenapa bilang bagus banget bang soalnya Ryoma mid itu satu klirnya cepat rotasinya cepat bisa galak ya kan apalagi dia pakai Ryoma Baldum kemarin aku bahas di gamenya Matt itu Ryoma Baldum sama Zata ya tapi kali ini Ryoma Baldum sama Cepeni oke lah nggak apa-apa Cepeni buat investasi late game tapi Ryoma sama Baldum sendiri itu aja udah bisa gagal itu ini buktinya udah dapet first blood dicongkal Baldum tusuk Ryoma sudah mati coy nih Samar kena CC nya dirak nggak gerak coq nah kan digalakin lagi NT nya digalakin ya pakai asuk kena aja tuh Ryoma sama Baldum ini pokoknya dua kompo apa dua hero ini kalau jadi satu itu bisa galak banget daily ini digalakin sama dia tulen waduh kena studio Omega semua ingin banget Omegya kapalnya free tapi ada Demek kenapa Bang itu agesif banget sih buddham ya karena dia pakai rumah Baldum lalu pakai rumah balem gak agesif di awal ya rugi gitu loh kalau komposisi rumah Baldum itu kamu harus agresif di awal Ryoma salah satu hero yang arlinya kuat banget apalagi dia pakai kurun COD ya balemnya pakai bebek yaudah galakin aja sekalian gitu soalnya dia sama Baldum itu dua orang itu bisa bonyokin satu orang sampai setengah bar lebih mungkin ya kalau kena semua skillnya khususnya apalagi kalau dirak sugi sugi itu malah Omega sendiri bisa diboyokin sebenarnya pakai rembaldum ini ngelampas aja ya kayak biasa di SN ini biasanya homoan aja ya nih objeknya semua langsung diambil ya kan dibalas tuh alainnya diinjak Zepisnya pakai panis kalah rotasi ya bukan kalah rotasi itu Zepisnya lebih cepet Zepisnya flow up lebih cepet daripada tulen soalnya memang tulen tulen ini mungkin agak lama ya farmingnya ya di janggal ya ngebersih imkrip janggal tuh tulen agak lama gitu loh lanjut guys ya jadi kayak biasa nih komposisi buriram ini bagus gitu loh bagus aja sebenarnya Ryo Mame tulen janggal tapi balik lagi kalau bicara stabil sih sebenarnya lebih stabil yang punya EVOS ya lebih stabil yang EVOS itu Zepis dirak su itu lebih stabil saya tulen janggal ini mungkin memang bukan traffic pada umumnya nah ini 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 rata coy tuas tusuk ora-ora-ora mati mati dong di sana lain tuh baltumnya bagus banget sih tuh guys kalau misalnya baltumnya udah ngubur dua orang tulennya masuk Romanya stun sama ulti udah rata pasti soalnya baltum itu buat di buat di war itu kayak berguna banget gitu loh itunya berguna banget coy susah banget buat di kalau udah kena ulti kayak gitu apalagi semua full skill bisa kalian hantam tuh ini mati sih summer nih dia buang Endor tapi dia tetep mati disun-un Omega ya gunanya Omega masih selamat cok follow-upnya baltumnya cepet ya masih selamat tapi tadi summer juga buang Endor kalau dia nggak buang Endor dia pasti mati sih itu lanjut ya guys ya Zepisnya farming lagi ya kolet gimana siapa Bang kalau jem bisa menang yang kiri sih Kenapa Bang japan nih jok jepet Nikolet yang tahu sendiri demikian gimana tapi kalau cepetnya mati ya sama aja tapi ya balik lagi guys cepet nih cepetnya itu cepetnya gimang lebih gimang Aduh aku sebenarnya sih kalau misalnya bahas-bahas kayak gini ya itu paling enak kalau ada janitanya co jadi aku udah nggak capek ngomong terus gitu sama aku tuh gasit apa pasti bahasnya tuh ke dalam game terus gitu ilmu itu bisa keluar semua itu guys nih dia ngambil Sentinel Oke set 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 anjay baltumnya namanya Capan nih oke Reomanya tuh Reoma kan mit mandiri kan dia bisa nge-clear sendiri jadi baltumnya apa-apa namanya Capani aja ini Buriram mainnya pasti ke arah bawah nggak mungkin ke arah atas kenapa Bang nggak mungkin bikin ke atas satu atas itu lainnya Omen Omen tuh susah banget geng dua buriram pakai Capan nih Capani nya dia bawah gimana caranya dia harus bisa bikin Capani nya kaya supaya bisa ngendong game ya guys gitu kita berakhir Capani terus kasih Capani farming gitu guys Aduh kubur nggak nih kubur lah buat baik-baikan tapi apa wuhh wulah milih buat trading aja ya Wanoi buat baik-baik aja sini temen-temen ini dapet abisal wane batem Oke Nah itu kalau misalnya player GC player RPL gini ya musuh dia tahu musuh di bawah dia nggak ikut ke bawah gitu loh gimana caranya dia bisa trading trading tuh maksudnya kenapa Bang nuker ya musuh dapet abisal gimana caranya buriram ini dapet sesuatu yang lain dia memilih buat untuk nggak nabrak gitu loh nah buktinya apa dia dapet setengah nih tower mid ya kan setengah dapat di tohormat up sama dapat Omen tadi atasnya juga dapat itu namanya trading gitu loh tapi tradingnya untung ini di sini dia kenapa Bang kan ifu isporn dapet abisal Bang ya walaupun ifu isporn dapet abisal tapi got abisal itu di early enggak sebesar itu guys satu buriram dapet dua tower yaitu tower atas gini anggap aja kayak gini ifu tadi dapet abisal Oke dapet abisal terus tahu secara tower ifu cuma dapet tower bawah buriram cuma dapet tower atas itu namanya trading tapi trading yang menang apa lebih untung siivos karena dia dapat abisal sama tower tapi di sini walaupun buriram nggak dapet abisal tapi dia dapet tower tower itu lebih berharga daripada abisal gitu guys ya apalagi tohormit kalau kamu udah tak kalau tohormit muda jebol visionmu itu kebuka lebar dan pressure mutu pasti anjah-anjah special pressure gimang gitu loh kayak kamu bisa ngepressen musuhnya gitu kalau udah dapet tohormit itu tohormit itu prioritas udah gitu ya guys kalau misalnya kalian di apa apa bingung itu antara defense tohormit atau tohormit bawah kalian harus lebih milih tohormit yang di-defense gitu ya tohormit tuh barga banget kubur-kubur gimana nggak kena dua orang buang Endor ini udah enak banget sih atau khususnya di Riuma nya Riuma Baldum Riuma Baldum kalau jalan bertiga sama Cepeni Wah mantap sih top banget itu Riuma Baldum Cepeni kemarin tuh ada tuh Riuma Baldum Zata sebenernya berarti kuncinya tuh ada di Riuma Baldum gitu Riuma sama Baldum kunci main agresif kalau Riuma Zata mungkin masih ada gantinya ya Riuma Baldum ini main agresif ya nantuk kan menitujuh udah langsung DS saya udah dapet udah dapet pressure tohormit berani mereka DS gitu loh mereka musuhnya bisa nggak apa sih untung buriram sini Aduh agak gimana ya masalahnya si aku mau bilang komposisi buriram haram juga sebenernya cukup haram sih arlinya ya khususnya ya Riuma Baldum itu arlinya kuat banget asli apa yang bisa apalagi Riuma di mid gitu loh dia bisa ke atas bisa kebawah agresif kemana aja tapi dari tadi kebawah terus soalnya memang mau jagain si Cepeni ya ya tapi Riuma Baldum ini gimana ya bentok-bentok sih kalau mau ngelawan tuh harus pakai Richard gitu cok nih dia mau set up with nih guys kalau kalian udah dapet DS usahakan tuh kalian set up with set up with supaya tiga wif itu jalan barengan sehingga kalian bisa dapet tower dengan gampang ya tiga tower jalan barengan tuh gimana bang caranya ya kripnya kalau udah ketemu jangan dipus sampai krip selanjutnya datang itu kalian pushnya bareng gitu guys pushnya bareng itu harus janjian eh atas push tengah push push-push gitu guys tuh ya sebenarnya bahas ini banyak ilmunya lu gas ya kalau kalian pedalami itu banyak sekali ilmu yang dapat diambil itu ya guys ya kalian itu cuma mungkin kan titik secara tidak sadar kan itu tidak mendapatkan ilmunya tapi aku disini mendapatkan ilmunya ya guys ya karena ilmu sangat penting disini guys lagi kalau kalian yang khususnya kalian yang mau mudun emo mau turun ke dalam dunia perkompetitifan ya kalau ini tips dari aku ya guys ya kalau kalian mau jadi kayak target kalian mau apa nih mau masuk ke ASL mau jadi tim di ASL gitu ya kalian tuh harus belajar banyak dari ini guys dari buliram efforts GCS RPL AUG itu banyak banget ilmunya cok kalian jangan nonton turnamen komunitas gitu kalau cari ilmu cari ilmu itu disini bro gitu masa tanya apa apa masa bilang ke aku aku kayak gini Bang bahas dong turnamen komunitas yang apa yang kayak gini-gini gini itu apa-apa Oke kalau bahas bu doang bahas-bahas Oke lah kayak terus kami siapa tahu banyak ilmunya Bang kalau banyak banyak ilbanyakan ilmu masih lebih banyak jauh disini coy championship buriram ifos cok rata-rata orang Indo apalagi khususnya tim ASL itu ngambil meta tuh dari sini GCS RPL gitu kalian masa suruh aku bahas yang apa yang turnamen komunitas itu bukan aku gimana ya tapi itu kalau masalah ilmu pasti lebih banyaknya disini gitu bukan aku nyepelin atau gimana karena aku sendiri belajar dari sini gitu guys ya itu tips dari aku tapi mungkin nanti sekali-sekali aku bahas lah itu turnamen komunitas kalau misalnya ada yang menarik ya jadi kalau kalian yang punya turnamen komunitas kalau ada yang menarik kalian silahkan hubungi aku ya guys ya siapa tahu bisa aku bahas Oke tapi menariknya kita bukan ngetrol ya beda ya menarik dan mengetrol ya lagi lanjut lagi guys ini kan peserta dapat nih DS lagi sih tadi dia DS cuma dapet toor bawah sama toor atas Oke lumayan lah yo manjar yang berikan for skip Oke tulennya bikin Bumsik sama Rhea baldomnya Oke kayak biasa itemnya normal-normal aja sih Zepisnya dia juga normal ya ini tulennya sakit sih ketahuan banget dari itemnya Zepis sama itu coy itemnya Zepis dia habis bikin longinus mau bikin medalian itu kalau nggak medalian gaya standart tapi kalau aku sih bikinnya medalian aja sakit ini tulennya ini tinggal push aja sih sebenernya kalau Evos ya Evos ini bagus gitu loh Evos Thailand ini bagus cuma mereka itu kadang-kadang gimana ya susah jelasin co susah jelasin gitu loh Buriram lebih bagus juga sebenernya seimbang gitu Evos sama Buriram ini sebenernya sekarang udah setara gitu tim GCS tim RPL tuh udah setara semua cuma disini memang komposisinya Evos arlinya kuat banget sih memang tapi kalau let game sih eh kombo apa sorry sorry komposisi abu diram ini lebih bagus arlinya tapi kolet game ini Evos juga bagus ini Evos lebih bagus kamu kulit game dia ada Dirac loh Adira Omega tuh kan elsu apalagi asunya enti kantor sendiri cowok itu capeniboyok terus gitu loh Nikolet game juga bagus ini komposisinya masih Evos ada omen Dirac ya kalau misalnya beneran bikinnya bawa kelet game yang penting capeniboyoknya enggak mati dari buriram tuh kayak gitu aja nih kolet game cepet item udah gg cepetnya enggak mati udah pasti menang warnya buriram pokoknya protek cepetnya aja coi kolet game negas cara set apa itu kayak gitu loh Coba kalian kelihatan ke bawah nih ke bawah nih sengaja enggak di push ya samburan ya orang Indo pada umumnya gimana kalau lihat clip ketemu langsung di push-push gitu ya ampun nah nah kalau kalian nge push-push gitu gimana clip kalian mau banyak Bang cara ngepush high ground gimana sih Bang kok kalau aku ngepush high ground klipnya gampang nge-clear gampang di clearnya Bang kok klipnya cuma sedikit Bang ya kau push terus makanya kau klipnya sedikit gitu udah tahu kan ya guys lanjut ya guys ya ini kita dia mau ngepush mid oke itu dia langsung di engage you tapi mundur aja sih dapetin tower bisa nggak nggak bisa udah di clear gitu aja ya decknya masih ada sih harusnya bisa sih dapet bawa nggak bisa deh udah sekarat banget ini apa yang rugi dari buriram nih saat ini guys aku kasih tahu yang rugi dari buriram ya kalau dia ngepush high ground dia belum ngepush 3 lane dia baru dua lane yaitu lane mid sama lane bawah atasnya ga dipush atasnya wave-nya ketemu nih disini nih ditemu nggak dipush sayang banget itu kalau dia ngepush 3 lane itu pasti lebih bagus banget ini kurang sabar aja sih dari buriram sih kalau kalian mau ngepush high ground tuh kalian harus sabar banget guys sabarnya tuh dimana Bang sabarnya tuh ya gitu kalian harus tunggu krip-kripnya ketemu ya kan supaya kripnya banyak habis itu kalian push bareng-bareng tuh kalau 3 lane udah ngepush pasti kalian bingung mau defend yang mana gitu musuh kalian pasti bingung mau defend yang mana ini kurang sabar aja sih jadi sama buriram makanya dia agak susah bete-betin high ground ya emang kalau ini capanya juga udah full item udah sakit sini harusnya ini protect capanya aja kena semua enggak oke kalau kena semua tuh rata tuh ada alain cok nah ini pakai sprint bersadar aku Aduh tulennya ketangkap dong waduh mati sih tulennya terlalu offside coy masalahnya bantai-bantai ada capanya free hit capanya free door and make elsu nt capanya free hit cok sakit banget itu capanya capanya itu sakit banget dua 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 iya 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 kejar Zepis udah nggak usah dikejar ya kejar aja terus Hai mati gak Samar out lega dua 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 by time sih ini banget evostras by timnya nice banget Bu diri dia biar nggak dapet itu biar nggak dapet kill musuhnya unes banget nih evostras nih unes banget cok evostras nice banget sih Bang kenapa kok dia memilih bunuh diri karena kalau bunuh diri kalau bunuh diri yang musuhnya kan enggak dapet gold cok gitu gitu itu nice banget sih nice banget ke by time to buriram karena evostras tapi kalau nggak dikejar juga evostrasi kalau ini serba salah jadi satu orang aja ngejar tadi ya si Samar yang ngejar lanjut nih DS dapet lagi terus mereka pasti jalan ke abisalka Reduce mereka dapet abisalka Reduce pasti bisa langsung n remanya nih belum mati lagi remanya ini remanya kalau build kayak gini agak susah dibunuh ya guys ya pakai frostcap sama medalion ada murah masa ini agak susah dibunuh remanya nah pagi kalau dia mainnya puse-puse gimang tusuk apa ulti mundur gitu tusuk ulti mundur tusuk ulti mundur nah kalau udah dapet DSM abisnya gini buriram itu kalau udah bisa silen push tuh enak banget tuh pokoknya tiga lain ngepuse bareng ini lagi-lagi dari kita keluar dari bawah elah tolong dipusah atasnya tuh atas dari tadi nggak dipus gitu loh coba dipusah atasnya nah ini Oke tuh Romanya nunggu tuh jadi gini leges aku aku kasih tahu ya ini kan lain kan ketemu nih ini lain jalan lagi nah supaya klipnya banyak kalian biarin dulu nih lainnya ketemu ya lainnya ketemu seret masa klipnya datang baru kalian clear jadi ada dua wif disini nah baru di clear tuh sama dari Omai yang disini nah gitu cara ngepuse biar lainnya apa krimnya banyak itu ya buat kalian yang masih belum tahu cara ngepuse ngepuse lain biar lainnya banyak kayak gitu ya caranya ini ini ilmu cowok jangan kalian abaikan gitu loh masih aja direngket gitu ya banyak banget tuh apa kelihatan krip dikit ini duit ini duit langsung di clear cowok ya elah Om Om kubur sih kubur sih kalau mau sih kubur waduh eh wih kayak gitu cok kenapa kuburnya bisa cancel gitu ya gerger dirak kali ya baru tahu aku dirak bisa kayak gitu dapet mid atasnya nggak dipus kayak itu atasnya kenapa nggak dipus sih kenapa deh tadi ngepuse mid sama bawah mulu sih oke dia mau maksa bawah gas tambah itu ada baltum wuih samarnya masuk Wah rata sih rata udah nggak bisa divan udah gasah rupanya ada BOE ada bedak blessing udah n ini udah menang sih nice banget harusnya bisa nge-end gamenya lebih cepet sih Budi Ramsey dia nggak mau push tiga lainnya ngepuse nya dua lain doang gitu tapi ya oke lah nice lah nice quic c vid ia yuk ya 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 ya